Baik Mbak, kemarin Kamis tanggal 4 April 2019 kami bertemu sama Bu Wakil Wali Kota untuk dalam rangka menyerahkan hibah aset kami. Aset kami ada di, aset CKM itu ada di depan Paragon, ujung ya. Itu ada 6 sertifikat, ruasanya sekitar 736 meter persegi. Nilai asetnya kami berkirakan karena kami punya kemampuan untuk menilai sekitar 3,2,6 miliar, cukup lumayan juga. Nah saya kan orangnya di Semarang nih, kami 2-3 tahun sudah tugas di sini, rasanya Semarang cukup terus berkembang, lebih baik, lebih cantik ya. Dan rasanya juga taman sudah berkurang. Jadi pertembangan bisnis kami yang biasanya, kalau kita punya aset kita cari pihak ketiga untuk kerjasama supaya ada penerimaan negara dan pajak, ternyata itu kurang pas, kurang tepat. Pada akhirnya kami sepakat, udah lah, itu ditibahkan aja ke Kota Semarang melalui Wali Kota untuk dimanfaatkan menjadi taman. Nah itulah, makanya kami tidak senantiasa mencari manfaat untuk aset ini, sekedar menerima profit PNPB, tetapi bisa saja ada nilai ekonomi sosialnya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah kota. Nah, jadi setelah kami menghibahkan ini, kami juga mencoba membangun kerjasama lainnya. Kemarin kami setelah mau sama pemerintah wali kota, pemerintah wali kota, untuk menambah kerjasama yang selama ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Kantor DJKN itu punya kooperasional KPKNL ya, KPKNL Semarang. Di sana kita punya lelang, kawan-kawan pemerintah kota sini sudah BMD-nya kalau dihapuskan, menggunakan lelang kita, menggunakan e-oxen. Tapi kami juga menawarkan, bila mereka ingin memperbaiki neraca terkait nilai barang milih daerah, silahkan kerjasama dengan kami. Jadi bisa saja nanti kita benchmarking terkait inventarisasi barang milih negara, tapi nanti penilaiannya melalui kita. Bahwa dalam penilaian itu tidak harus pakai KJPP, tapi oleh kita.